Nantinya, saya juga nggak bisa ngumpul apa-apa lain. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah. Dia selalu men-support saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Inca ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Beliau itu pembina di IPMI Jepang. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp, via DM Instagram, kita saling men-support dan berdiskusi terkait apapun, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Inca ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya. Dia adalah idola saya karena selain tren, dia cerdas ya. Nggak nyamuk kalau diajak diskusi. Beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi beja ini contoh banget buat saya. Beja ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam. Jadi kayaknya masih nggak percaya. Terakhir komunikasi mungkin? Sering. Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos. Saya saling men-support. Mbak Inca juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu di medsos, beliau repost. Begitu juga saya. Jadi kita memang saling men-support. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023. Akhirnya 2003, beliau di kantor. Selalu diskusi, ngobrol banyak. Tapi sepengetahuan Mbak Inca itu ada riwayat penyakit apa sih? Nggak pernah Mbak Inca itu setahu aku selalu segar, selalu bugar, selalu aktif. Jadi nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu, mungkin teman-teman yang lain nggak pernah tahu Mbak Inca itu punya penyakit apa. Karena selalu cantik gitu ya. Nggak pernah kelihatan lesu, lemah gitu. Dan mobilitasnya tinggi. Jadi kita nggak nyangka aja kalau dia tiba-tiba seperti ini wafat. Karena nggak sakit dulu gitu. Jadi kita bener-bener shock ya. Saya kaget. Sempat ada virasat nggak sih? Kalau saya sih nggak ya. Tapi kalau denger cerita dari teman-teman yang lahir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara matian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di tanah kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah, dia sudah ada ini kali ya. Ada petanda dari diri dia sendiri gitu. Dari almarhum. Ya tentunya untuk keluarga ya. Terutama untuk ciki. Untuk mas Ika. Supaya diberikan ketambahan. Karena memang ini berdadak ya. Pasti kaget ya keluarga juga shock. Dan insya Allah karena baik-baik orang baik ya. Insya Allah. Almarhum. Mestilah ultimah. Di jalan Allah. Itu aja sih. Terima kasih.